Para siswa, kita sampai pada bilangan kuantum, kimia ya, kimia kelas 10 Nah, apa pengertian bilangan kuantum? Bilangan kuantum ialah bilangan yang dapat menunjukkan letak suatu elektron Letak suatu elektron, baik di dalam kulitnya, maupun supulit, maupun orbital Atau arah orientasi rotasi elektron Maksudnya begini Bilangan kuantum itu seperti bilangan penunjuk ya Kalau kalian di sekolah itu punya bilangan misalnya begini Siswa namanya Ali Ali 10 Romawi, IPA 1 15 Nah, itu bilangan kuantum semua itu 10 itu bilangan kuantum kelas Ya kan, kelasnya Ali Kemudian IPA itu bilangan kuantum kelompok Garis miring Bilangan kuantum Nomor urut absen 15 Nah, seperti itu Jadi bisa menunjukkan posisi suatu elektron Contoh Ada empat macam bilangan kuantum Yaitu pertama bilangan kuantum utama Bilangan kuantum utama diberi simbol huruf N kecil Yang menunjukkan nomor kulit atau lintasan di mana elektron itu berada Gitu ya Contoh Jika N sama 1 itu artinya elektron itu ternyata di kulit K Kalau Nnya 2 Berarti di kulit L Kalau di kulit M, Nnya 3 Kulit N, Nnya 4 Begitu seterusnya Jadi nomor kulit Contoh Ada elektron dan konfigurasi 1S2 Berarti kedua elektron ini Semuanya ternyata di kulit ke-1 Kulit K ini ya Ada angka 1 kan di depan Kulit K Maka berarti Nnya 1 Ya dilihat dari Ini, Nnya ini 2P2 Nah, ini berarti ada 2 elektron Semuanya ini bilangan kuantum utamanya 2 3D10 10 elektron itu semuanya bilangan kuantum utamanya sama Yaitu N3 Terletak di kulit M Kulit ketiga Begitu ya Baiklah Berikut Bilangan kuantum azimut Diberi huruf L Bilangan kuantum azimut ini Tergantung dari jenis subkulit Misal Kalau subkulitnya S Maka ketentuannya Bilangan kuantum azimutnya L bernilai 0 Nah, ini sudah ketentuannya Kalau S itu Lnya 0 Kalau P Lnya 1 Kalau subkulit D Lnya 2 Subkulit F Lnya 3 Oke Misal 1S 2S 2P 3D 4F dan seterusnya Acah ini Ini di kulit ke 1 Sudah jelas Nnya 1 ini Berapa Lnya? Karena subkulit S berarti Lnya 0 Begitu ya? Terus 2P Berarti ini Bilangan kuantum utamanya Nnya 2 Berapa Lnya? Lnya adalah 1 Terus 3D Di kulit ketiga kan ini Berarti Nnya sama dengan 3 Lnya Bilangan kuantum azimutnya D itu Lnya adalah 2 Begitu Terus 4F Berarti Nnya sama dengan 4 Lnya Sama dengan 3 Baiklah Sekarang yang ketiga Bilangan kuantum Magnetik Diberi huruf M Nah Bilangan kuantum magnetik itu Bernilai Bisa 0 Bisa plus 1 Min 1 Plus 2 Min 2 Begitu seterusnya Begitu seterusnya Caranya Tergantung dari orbitalnya Contoh 1S 2 Nah 1S 2 itu berarti Ada 2 elektron Di kulit K Subkulit S Nah Tapi saya gambar orbitalnya Anak-anak Ini hanya 1 orbital Masih ingat ya orbital Orbital itu tempat Kedudukan elektron yang bergerak Mengeliling inti Digambarkan dengan tanda bulat begini Atau Tanda kotak Persegi Di dalamnya berisi 2 elektron Digambarkan seperti angka 11 ini Jadi ini artinya 2 elektron Di subkulit S Di orbital 1 orbital ini Ini ada 5 elektron Di subkulit P P itu orbitalnya 3 Berarti 3 orbital gini Ini D Berisi 8 elektron D itu kalau penuh 10 Berarti orbitalnya ada 5 5 pasang kan Nah Sekarang bagaimana M nya Kalau yang 1 begini M nya 0 Kalau 3 orbital gini Yang tengah ini M nya 0 Terus yang kiri Min M nya min 1 Yang kanan M nya plus 1 Jadi seperti garis bilangan ini 0 ke kanan 11 ke kiri min Sekarang 3D D itu kalau penuh 10 Berarti ada 5 orbital Terisi 8 elektron Seperti ini ya Ingat aturan Nah semuanya ini Punya bilangan kuantum Magnetik beda-beda Kalau yang paling kiri Eh tengah dulu Yang tengah Yang tengah ini M nya 0 Yang kanan M nya plus 1 Elektron ini M nya plus 2 Yang kiri dari sini M nya min 1 M nya min 2 Begitu Yang terakhir Bilangan kuantum spin Diberi huruf S Bernilai plus 1 Atau min 1 Nah kapan plus 1 Kapan minus 1 Tiap contoh ini Kalau elektron dalam orbital itu Sepasang begini Sepasang elektron ya Dalam satu orbital Maka masing-masing punya Bilangan kuantum Yang kiri yang tegak itu S nya plus 1 Yang terbalik ini S nya min 1 Nah kalau tunggal Elektron tunggal Tunggal itu pasti tegak Tidak ada tunggal terbalik Tunggal itu pasti tegak Maka S nya berarti Masing-masing ini S nya plus 1 Begitu ya Baiklah